Shalom keluarga iklisnya, dimanapun Bapak Ibu berada, tepuk tangan yang dasyat untuk Tuhan Yesus. Sebab dia luar biasa, katakan haleluya. Wuh, engkau dasyat Tuhan, engkau luar biasa. Tidak pernah engkau meninggalkan orang-orang yang berharap hanya kepadamu. Terima kasih, kemenangan Tuhan sudah berikan. Dan malam ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami rindu menyembah-Mu, kami percaya Tuhan kuasamu ada atas setiap kami. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Malam ini Tuhan nyatakan pemulihan yang dasyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, bersekutu dengan firman-Mu. Dan malam ini kami percaya sesuatu yang luar biasa Tuhan sedang kerjakan untuk masing-masing kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita katakan. Amen. Tepuk tangannya lebih luar biasa lagi untuk Tuhan Yesus. Kami menang di dalam-Mu, Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan-Mu, bilang dengan iman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya Kita lebih-lebih dari pemenang Haleluya, haleluya Kibarkan, kibarkanlah panjingnya Yesus Raja, segala Raja Haleluya Bangkitlah gerejanya Kita lebih-lebih dari pemenang Amin Bersamamu kami lebih dari pemenang Kita lebih dari pemenang Ayo keluarga ikhlasnya Kita lebih dari pemenang Katakan saya Saya lebih dari pemenang Lagi yang percaya Saya lebih dari pemenang One more time Saya Saya lebih dari pemenang Saya lebih dari pemenang Bila Allah di pihak kita Siapa dapat melawan Kita lebih dari pemenang Haleluya, haleluya Kibarkanlah panjingnya Yesus Yesus Raja Segala Raja Segala Raja Haleluya Haleluya Bangkitlah gerejanya Kita lebih-lebih dari pemenang Kita lebih-lebih dari pemenang Kita lebih-lebih dari pemenang Amin Kami lebih dari pemenang Tuhan Terima kasih Bapak Oh Yesus Terima kasih Untuk kasihmu Tuhan Untuk kebaikanmu Tuhan Untuk penyertaanmu Tuhan Kami tahu Tuhan Kau Tuhan yang mampu Kau Tuhan yang sanggup menyembuhkan Memulihkan setiap keadaan kami Tuhan Oh terima kasih Tuhan Sungguh engkau tahu Tak ada yang tersembunyi Lebih dari kata Kau tampung air mataku Hanya padamu Ku berserah Kau Tuhan Kau Tuhan Penolong di hidupku Kekuatanku Hanyalah di dalammu Kau setia Memulihkanku Kau setia Kau setia Tuhan Kau setia Mari sama-sama Katakan Sungguh engkau Tahu Tak ada yang Tersembunyi Tersembunyi Lebih dari Apa Kau tampung air mataku Hanya padamu Ku berserah Kau Tuhan Kau Tuhan Mengolong di hidupku Kekuatanku Hanyalah di dalammu Kau setia Memulihkanku Hidupku Tuhan Memulihkanku 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 Ramaku Menahungi hidupku Kau setia Sampai Sampai Hidupku Kau setia Tuhan Sampai Yesus Kau Allah Yang setia Tuhan Sampai Setia Oh Mari saudara Sampai Sampai Kau Tuhan Menolong Di hidupku Kekuatanku Hanyalah di dalammu Hanyalah di dalammu Kau setia Memulihkanku Hidupku Memulihkanku 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 Ramaku Menahungi hidupku Kau setia Kau setia Sampai Hidupku Mari kita katakan Lebihkanku Kau Tuhan Menolong Di hidupku Yes Kau Tuhan Kekuatanku Hanyalah di dalammu Kau setia Kau setia Memulihkanku Hidupku Memulihkanku Memulihkanku Ramamu 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 Merahungi hidupku Karena kau setia Kau setia Sampai Sampai Akhir Hidupku Karena kau setia Sampai Akhir Hidupku Kau setia Kau setia Sampai Akhir Hidupku Kau setia 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 Terima kasih Tuhan Kami menaruh harapan kami penuh di tanganmu Tuhan Terimalah segenap pujian syukur kami Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Harapanku di dalammu Hanya kau Yesus kuatku Ku percaya ku aman dalammu Lebih sungguh lagi kita katakan Harapanku di dalammu Hanya kau Yesus kuatku Ku percaya ku aman dalammu Terima kasih Tuhan Kasihmu karyamu Nyata dalammu Kau pegang hidupku dalam tanganmu Darammu salibmu kebus hidupku Namamu terkuasa Namamu terkuasa Sanggupkan kita Dengan sungguh mari kita katakan Terima kasih Tuhan Harapanku di dalammu Harapanku di dalammu Harapanku di dalammu Hanya kau Yesus kuatku Ku percaya ku aman dalammu Kami percaya Tuhan Kami percaya Tuhan Kami aman bersamamu Tuhan Oh Oh Kami percaya Kami menerima kesembuhan darimu Sebab kau Allah yang tak pernah gagal Kami percaya Kami percaya Sempurna Pengharapanku Takkan hilang Sebab masa depanku Kau sediakan Tak pernah gagal Rencanamu Terangi hidupku Kuasamu Sempurna Pengharapanku Pengharapanku Takkan hilang Sebab masa depanku Ku dalammu Harapanku Di dalammu Katakan dengan iman Hanya kau Yesus Hanya kau Yesus satu-satunya harapan kami Kami berserah Kami berserah Ke dalam tanganmu Kami berserah Kami berserah Kami berserah dalam tanganku Kau Yesus yang hidup Hanya kau Yesus Kau aku Kau yang ajaib Kau yang percaya Tuhan Kau yang percaya Tuhan Kau yang percaya Tuhan Lebih sempur lagi, lebih sempur lagi Harapanku Di dalammu Hanya kau Yesus Tuhan ku Kupercaya Tuhan 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 Kupercaya Ku amandamu Ku percaya Ku amandamu Kamu Yesus Yesus Ku sembahkan Kami sembahkan Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Sebab engkau bersama kami Kemenangan kau berikan Kemenangan kau sediakan Oh Bawa sembahmu Bawa sembahmu Saudara Bawa sembahmu Kepadanya Oh Kau harapan Kau harapan Kau harapan Kau harapan Satu-satunya harapan Bagi kami Yesus Tak akan hilang harapanku Kami percaya Engkau tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah Yehova Nabi Engkau tetap Allah penyembuh Penyembuh setiap umatmu Engkau tetap Allah 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 Menyembuhku Menyembuhku Engkau tetap Allah Alhamdulillah Tangan-tangan yang tertompat pada bagian tubuh mereka yang sakit Dalam nama Tuhan Yesus Amin 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 Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik, hari ini saya akan mengajar tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Mari kita membaca perumpamaan ini dari Injil Matius fasal 13 ayat 24 sampai dengan 30. Nanti saudara Yolanda akan pimpin kita dalam pembacaan ini. Silahkan. Yesus membatalkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya hal kerajaan sorga itu sumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir nampak juga lah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata jangan sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah kudonya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi Yesus mengajar perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Jadi ada orang yang menabur benih yang baik benih gandum dan kemudian pada waktu malam waktu orang semua tidur datanglah musuh lalu menaburkan benih yang tidak baik benih lalang di antara gandum itu. Dan kemudian lalang tumbuh gandum juga tumbuh. Sudara-sudara siapakah lalang itu? Siapakah gandum itu? Siapakah yang menabur lalang dan siapa yang menabur gandum? Coba kita mendengar penjelasan dari Tuhan Yesus dari Injil Matius fasalnya yang ke-13 ayat 36 sampai 39 Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia ladang ialah dunia benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Jadi Yesus menjelaskan yang dimaksud dengan orang yang menaburkan benih yang baik itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu benih yang baik itu bicara tentang anak-anak terang anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak kerajaan. Lalu yang dimaksud dengan musuh yang menaburkan benih yang tidak baik atau benih lalang itu adalah iblis dan benih lalang itu itu bicara tentang anak-anak iblis anak-anak jahat. Saudara-saudara lalu Yesus kemudian juga menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan akhir zaman waktu menuai adalah akhir zaman dan para penuai itu adalah malaikat. Lalu ladang itu diumpamakan sebagai dunia ini. Nah saudara-saudaraku yang kekasih apa yang Yesus mau ajarkan lewat perumpamaan ini. Coba kita perhatikan baik-baik. Yang pertama bahwa lalang itu selalu ada di antara gandum. Coba saudara baca ayatnya Matius fasal 13 ayat 24 dan 25 Yesus membetangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka katanya hal kerajaan surga itu sumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Coba saudara perhatikan jadi musuh itu menaburkan benih lalang di antara gandum. Jadi dia tidak menaburkan benih lalang itu di luar gandum tapi di antara gandum. Artinya apa? Artinya bahwa lalang itu tumbuhnya di antara gandum. Nah lalang itu bicara tentang anak-anak iblis anak-anak si jahat lalu gandum itu bicara tentang anak-anak Tuhan atau anak-anak kerajaan. Kebenaran apa yang mau disampaikan lewat perumpamaan ini. Kebenarannya yang pertama adalah bahwa anak-anak iblis atau anak-anak si jahat itu selalu ada di antara anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang dimaksud dengan anak-anak iblis ini arti kiasan. Bukan berarti iblisnya menikah lalu punya anak dan inilah anak iblis yang bentuknya mengerikan yang punya tanduk di kepalanya matanya merah yang badannya berbulu giginya ada tarinya bukan itu maksudnya. Anak-anak iblis ini adalah arti kiasan. Sama seperti anak-anak Tuhan ini juga arti kiasan. Nah anak-anak iblis yang dimaksudkan disini adalah orang-orang yang menyerupai orang percaya karena mereka ada di antara gandum. Kalau dari jauh itu lalang sulit dibedakan dengan dari gandum. Nah demikian juga anak-anak iblis orang-orang yang menyerupai orang Kristen sejati menyerupai anak-anak Tuhan tapi sesungguhnya mereka bukan anak Tuhan mereka hanya menyamar jadi anak Tuhan mereka adalah orang-orang Kristen palsu mereka orang Kristen KW jadi kebenaran pertama bahwa orang-orang Kristen KW atau anak-anak iblis orang-orang Kristen palsu itu akan selalu ada diantara orang-orang Kristen sejati nah saudara-saudara karena itu harus hati-hati kadang-kala memang sulit dibedakan di zaman now ini mana orang Kristen palsu orang Kristen KW mana orang Kristen sejati mana Nabi Tuhan mana Nabi palsu mana guru sejati mana guru palsu kenapa sekali lagi mereka menyamar masuk ke tengah-tengah kumpulan anak-anak Tuhan nah Yesus berkata begini di dalam Matius pasal 7 ayat 15 pas waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas jadi mereka ini Nabi-Nabi palsu ini adalah serigala berbulu domba seperti domba tapi ternyata mereka adalah serigala yang buas nah saudara Rasul Paulus mengupamakan mereka sebagai malaikat terang yang menyamar coba baca 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15 sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat heran iblis pun menyamar seperti malaikat terang jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka jadi iblis ini menyamar seperti malaikat terang karena itu jangan heran pelayan-pelayan iblis juga menyamar seperti pelayan-pelayan Kristus nabi-nabi iblis nabi-nabi si jahat menyamar seperti nabi-nabi Kristus jadi saudara aku sekali lagi mereka ada di antara orang Kristen sejati ada di antara kita semuanya ini nah masalahnya adalah bagaimana kita bisa tahu ini adalah lalang dan ini adalah gandum bagaimana kita bisa tahu bahwa ini orang Kristen KW dan ini orang Kristen sejati ternyata ada tandanya walaupun sekali lagi serupa tapi tak sama tapi bisa dibedakan nah apa bedanya coba kita lihat saudara aku ya ternyata orang-orang Kristen yang menyamar ini atau orang-orang Kristen KW orang-orang Kristen palsu ini saudara aku itu ditandai dari dua hal coba kita baca Matius 13 ayat 41 anak manusia akan menyuruh malekat-malekatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya jadi saudara aku ada dua hal yang kita bisa tandai dari orang Kristen KW ini yaitu mereka mengadakan penyesatan dan yang kedua mereka melakukan kejahatan nah kalau saudara adalah orang yang menyesatkan atau orang yang berbuat jahat walaupun saudara sudah jadi orang Kristen maka sesungguhnya saudara termasuk di dalam lalang ini atau anak-anak iblis ini atau orang Kristen palsu orang Kristen KW saudara ada banyak sekarang guru-guru kelihatannya seperti orang Kristen sejati tapi sebenarnya mereka menyesatkan dengan ajaran-ajaran mereka nah Yesus mengingatkan kepada kita semuanya bahwa di akhir zaman ini yaitu di saat sekarang ini akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai Mesias sebagai Juru Selamat Matthew 24 ayat 4-5 jawab Yesus kepada mereka waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang jadi lalang yang menyesatkan ini mereka mengaku sebagai Mesias supaya apa supaya orang bisa ikut mereka padahal sebenarnya mereka membawa orang kepada kesesatan bukan hanya itu saudaraku tetapi juga mereka punya kuasa bisa bikin mujizat Yesus berkat dalam Matthew 24 ayat 24 sebab Mesias Mesias palsu dan Nabi Nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasyat dan mujizat mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga bahkan sekiranya mungkin orang-orang pilihan juga bisa disesatkan oleh mereka kenapa karena mereka seperti Mesias asli seperti Nabi asli karena mereka juga punya kuasa bikin mujizat bikin tanda heran itulah sebabnya saudara jangan kita ini cepat-cepat kagum kalau ada pendeta yang bikin mujizat kalau ada pendeta yang mengadakan KKR kesembuhan ilahi dan banyak yang sembuh jangan kita cepat-cepat kagum kepada dia hati-hati saudaraku nah kita harus melihat apa buahnya jangan hanya melihat kuasanya tapi melihat buahnya sebab dari buahnya lah kita bisa tahu ini lalang atau ini gandum ini Nabi palsu atau ini Nabi sejati ini orang Kristen palsu atau orang Kristen sejati dari buahnya dari kehidupannya kita bisa membedakan mereka jadi lihat baik-baik saudara bahwa lalang itu mereka mengadakan penyesatan di dalam 2 Petrus fasal 2 ayat 3 mereka punya motivasi mencari untung coba kita baca ayatnya dan karena serakanya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda jadi mereka ini mengadakan penyesatan dan mencari untung motivasinya untuk keuntungan mereka karena itu sekali lagi hati-hati saudara jangan sampai kita cepat-cepat kagum sama pendeta atau yang namanya nabi atau yang mengaku rasuk yang punya kuasa karena apa jangan-jangan motivasinya adalah mencari untung lihat baik-baik bagaimana buahnya kalau buahnya buruk buahnya adalah untuk keuntungan pribadi mereka kita harus waspada jangan-jangan mereka adalah lalang mereka bukan gandum saudara dan mereka ini sekarang mendapat angin kenapa mendapat angin karena ada banyak orang Kristen sejati yang ternyata suka dengan hal-hal seperti itu artinya memberikan kepada mereka karpet merah coba saudara-saudaraku kita baca 2 Timotius 4 ayat 3 karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat orang tidak bisa lagi menerima ajaran sehat tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya bikin persekutuan undang guru-guru pendeta-pendeta untuk memuaskan keinginan telinganya yang khutbanya memuaskan keinginan telinganya yang khutbanya itu maunya mereka bukan maunya Tuhan nah banyak sekarang kelompok orang Kristen seperti ini dan inilah yang membuat nabi-nabi palsu ini yang motivasinya mencari untung mendapat karpet merah saudara-saudara karena itu mari kita ini harus jangan jadi orang Kristen yang hanya mau mendengar hal-hal yang indah-indah saja yang hanya mau memuaskan keinginan telinga kita saja tapi setiap kali kita mendengar khutbah harusnya khutbah ini bisa menambahkan iman kita bukan memuaskan telinga kita bisa membuat kita semakin cinta Tuhan bisa membuat kita berakar di dalam Tuhan bukan hanya menyenangkan kita kadang-kala kan hati kita senang kita hanya memuaskan perasaan kita waktu dengan khutbah hati kita suka cinta kita memuaskan perasaan kita memuaskan jiwa kita bukan memberi makan kepada rohani kita padahal sebenarnya waktu kita mendengar khutbah kita kita sedang memberimakan kepada rohani kita bukan hanya menyenangkan jiwa kita saudara-saudara hati-hati jangan sampai kita termasuk kelompok 2 Timotius fasal 4 ayat 3 ini yang mencari guru-guru yang hanya mau menyenangkan telinga kita saya senang kalau saudara-saudara bisa terus-menerus selama beberapa minggu ini mengikuti Bible Study di Healing Night ini karena apa? karena ini pengajaran yang dasarnya adalah Alkitab waktu saya menjadi dosen homoletik di seminari battle saya mengajarkan kepada mahasiswa saya bahwa dasar kita membuat khutbah itu harus Alkitab bahwa ayat Alkitab yang harus dibahas yang kupas dan setiap kebenaran-kebenaran yang muncul itu harus berdasarkan ayat yang digali bukan berdasarkan quote-quote atau berdasarkan cerita-cerita dongeng saudara-saudara cerita dongeng quote-quote itu jangan dijadikan sebagai dasar kita membuat khutbah sebab kalau quote orang-orang terkenal atau cerita-cerita kesaksian-kesaksian orang-orang hebat dijadikan dasar kita membuat khutbah itu bisa berbahaya nanti akan seperti 2 Timotius 4 ayat 3 ini jadi Alkitab harus selalu menjadi dasar kita membuat khutbah kita karena kita sedang menggali firman Tuhan quote bisa digunakan kesaksian-kesaksian bisa digunakan tapi itu hanya sebagai ilustrasi yang mendukung khutbah nah saudara-saudara jadi hati-hati dengan ilalang yang menyesatkan dan mereka sedang berada di seluruh dunia untuk mengadakan penyesatan ini yang kedua saudaraku yang dilakukan oleh anak-anak iblis ini sehingga kita bisa menandai mereka adalah mereka melakukan kejahatan jadi orang Kristen tapi hidup di dalam kejahatan ini saya sebut mereka sebagai orang Kristen KTP Kristen KTP Kristen Kristen tanpa bertobatan makanya mereka tetap hidup di dalam kejahatan orang Kristen yang sudah bertobat pasti tidak lagi melakukan kejahatan orang Kristen tanpa pertobatan pasti akan selalu mengalukan kejahatan memang sih ke gereja memang sih melayani tapi bisnisnya nipu orang tapi tetap berjina tapi tetap pukul istri tapi tetap apa nyeleweng tapi tetap korupsi di perusahaan tapi tetap menggosip tapi tetap berdusta jadi mereka tetap hidup di dalam kejahatan ini ciri daripada anak-anak iblis kalau saudara selama ini merasa iya ya saya ini sebenarnya ternyata adalah lalang saya ternyata bukan gandum maka saudara perlu bertobat ini kebenaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita bahwa ada lalang diantara gandum ada orang Kristen KW diantara orang Kristen sejati nah lalu bagaimana kita bisa menandakan anak-anak Tuhan ini apa yang kita bisa tandai dari anak-anak Tuhan atau dari orang Kristen sejati coba kita baca ayatnya di dalam Matius 13 ayat 26 ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir nampak juga lalang itu jadi gandum itu tumbuh dan berbulir yang nantinya berbuah inilah yang membedakan dengan lalang lalang itu tidak berbuah tapi gandum dia berbuah dia berbulir jadi anak-anak Tuhan itu dia berbuah kita bisa membedakan sekarang antara lalang dengan gandum gandum anak-anak Tuhan berbuah lalang anak-anak iblis mengadakan penyesatan melakukan kejahatan kita harus jadi orang Kristen yang berbuah orang Kristen berbuah itu menandakan bahwa kalau tanaman berbuah menandakan bahwa tanaman itu hidup bahwa tanaman itu bertumbuh bahwa tanaman itu sudah dewasa karena itu dia berbuah saudaraku bahwa tanaman itu sehat nah demikianlah orang-orang Kristen sejati yang berbuah itu menandakan bahwa rohaninya hidup tidak mati orang kalau rohaninya mati pasti tidak berbuah rohaninya bertumbuh menjadi dewasa orang kalau rohaninya kanak-kanak pasti tidak berbuah rohaninya sehat tidak sakit makanya dia bisa berbuah jadi ini empat tanda orang Kristen sejati saya berdoa biar saudara-saudara termasuk di dalam orang Kristen yang berbuah ini nah buah apakah yang harus kita hasilkan saya punya khutbah khusus tentang berbuah di dalam Tuhan saudara harus nanti mendengarkan khutbah saya tentang berbuah di dalam Tuhan tapi hari ini saya hanya mau menjelaskan kepada saudara bahwa anak-anak Tuhan orang Kristen sejati dia itu harus berbuah kalau saudara tidak pernah berbuah sudah 15 tahun sudah 20 tahun jadi orang Kristen jangan-jangan saudara rohaninya mati jangan-jangan saudara rohaninya tidak bertumbuh jangan-jangan saudaranya rohani saudara masih kanak-kanak jangan-jangan rohani saudara tidak sehat sakit-sakitan makanya tidak mengalami pertumbuhan jadi ini kebenaran pertama perumpamaan lalang diantara gandum sekarang kebenaran kedua yang mau diajarkan kepada kita perumpamaan lalang dan diantara gandum coba kita baca Matius fasalnya yang ke-13 ayat 30 biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambung lumbungku jadi waktu sudah menuai maka berkas-berkas daripada lalang dikumpulkan dan dibakar lalu gandum dikumpulkan dimasukkan ke dalam lumbung apa sih maksudnya ini coba kita baca penjelasan Tuhan Yesus di dalam Matius fasal 13 ayat 40 sampai 43 maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malekat-malekatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api disadalah akan terdapat ratapan dan ketakan gigi pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan bapak mereka siapa bertelinga hendaklah ia mendengar ayat 42 berkata semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api disanalah terdapat ratapan dan ketakan gigi kelompok mana ke itu yaitu kelompok lalang dikumpulkan dibakar lalu bagaimana dengan kelompok gandum ayat 43 tadi berkata pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan bapak mereka luar biasa kebenaran kedua yang mau disampaikan sudah lihat bahwa lalang itu akan dibakar atau lalang itu sedangkan gandum dimasukkan ke dalam lumbung lalang dibakar maksudnya anak-anak iblis ini orang Kristen KW akan dihukum sedangkan gandum orang-orang Kristen sejati ini akan menerima kemuliaan jadi ini kebenaran kedua kalau saudara terus-menerus menjadi anak-anak iblis satu hari pada waktu penuaian saudara akan dihukum tetapi kalau saudara adalah orang Kristen sejati satu hari nanti pada masa penuaian saudara akan dimuliakan saudara-saudara saya percaya kita semuanya ingin dimuliakan kita tidak ingin menjadi anak-anak iblis yang akan menerima hukuman dan ini pasti akan terjadi memang sekarang belum saudara lihat tadi ada firman Tuhan tadi berkata hambanya sudah datang minta kepada Tuhan itu untuk mesegera menuai lalang itu tapi Tuhan itu berkata jangan kalau dituai sekarang nanti gandum juga ikut tertuai padahal gandum belum matang saudara lihat betapa Tuhan itu masih memberi kesempatan kepada lalang ini kalau hari ini belum terjadi penuaian itu penghukuman belum datang berarti masih ada kesempatan bagi lalang untuk bertobat kalau saudara selama ini menyandari bahwa engkau adalah lalang engkau bukan gandum segeralah bertobat saudaraku jangan sampai waktu Tuhan tiba untuk saudara sebab kalau sudah tiba waktunya maka penyesalan tidak akan ada gunanya kalau sudah tiba waktunya hukuman pasti akan datang sebelum hukuman datang mari kita bertobat terlebih dahulu katakan amin nah bagaimana sikap kita terhadap dua kebenaran ini sikap kita yang pertama adalah mari kita harus berjaga-jaga berjaga-jaga terhadap apa berjaga-jaga jangan sampai kita terpengaruh dengan anak-anak iblis kalau kita adalah orang Kristen sejati jangan terpengaruh dengan kehidupan mereka jangan ikut-ikutan menjadi orang Kristen KW sebab kalau kita ikut-ikutan seperti mereka nanti kita ikut terhukum saudaraku firman Tuhan berkata janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan mereka Efes 5 ayat 11 janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa tetapi jadi jangan ikut seperti mereka kalau mereka berbuat jahat jangan ikut berbuat jahat kalau mereka menyesatkan jangan ikut menyesatkan kita berjaga-jaga menjaga diri kita juga jangan kita iri kepada mereka walaupun mungkin mereka lebih diberkati lebih sukses lebih berhasil jangan iri kepada mereka kita harus tetap menjaga kesucian kita kita menjaga bahwa kita ini orang Kristen sejati menjaga iman kita jangan sampai terpengaruh kepada mereka dan jangan kita berkata saya kuat saya gak mungkin terpengaruh dengan mereka jangan tetap harus rendah hati tetap teguh iman kita sebab firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 12 sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri hati-hatilah supaya ia jangan jatuh siapa menyangka dia teguh berdiri hati-hati jangan sampai jatuh kalau saudara menyangka saudara tidak mungkin akan terpengaruh sama lalang hati-hati justru nanti saudara bisa terpengaruh karena itu harus jaga imanmu supaya tetap teguh tidak terpengaruh oleh apapun oleh keadaan siapapun saudara tetap menjaga hatimu imanmu supaya saudara tetap menjaga kesejatianmu menjadi gandum di hadapan Tuhan ini yang pertama harus berjaga-jaga yang kedua kita ini harus segera berbuah karena kalau saudara tidak berbuah berarti saudara tidak ilalang kita ini gandum gandum itu dikenal dari buahnya harus segera berbuah harus punya buah pertobatan harus punya buah-buah pelayanan harus punya buah-buah roh harus punya buah-buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan harus berbuah saudara sebab kalau saudara tidak berbuah maka saudara akan menjadi lalang yang ketiga saudara-saudara kita harus segera bertobat kalau saudara sadar saudara lalang maka masih ada kesempatan untuk segera bertobat supaya kita tidak mengalami hukuman saya berharap apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa membuat kita semakin mengerti kebenaran firman dan semakin dewasa di dalam Tuhan rohani kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan hari ini kita belajar hal yang baik dan sekali lagi saya berharap supaya setiap saudara-saudara mau berjaga-jaga mau berbuah dan mau bertobat di hadapan Tuhan Tuhan tolong kita Tuhan berkati kita haleluya selamat menikmati